Intro Bagaimana rasanya bertemu dengan orang yang pernah sangat menyakiti kita? Bisa jadi kita marah, benci dan ingin menyakitinya seperti dia menyakiti kita. Namun hal itu tidak terjadi pada Eric Lomax. Kisah hidupnya sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua diangkat dalam film Railway Man. Dikisahkan Lomax mengalami penyiksaan yang hebat dari seorang interpreter tentara Jepang, Takashi Nagashi. Dia dituduh sebagai mata-mata. Lomax diinterogasi dengan penyiksaan fisik yang luar biasa menyakitkan. Lomax berhasil selamat saat perang berakhir meskipun dia harus menanggung trauma seumur hidup dan kebencian terhadap Nagashi. Namun 50 tahun kemudian ketika Lomax bertemu dengan Nagashi, alih-alih membalaskan dendam dan kebenciannya dia justru mengampuni Nagashi dan menjadikannya teman sampai akhir hidup mereka. Sahabat mengampuni sesama tak terkecuali musuh kita bisa jadi mudah dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi melibatkan Tuhan sang pemaaf di dalam prosesnya. Kiranya mampu membuat kita membuka diri dan memaafkan mereka. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn